Baik, kita melihat sebuah judul firman Tuhan Percayalah Percayalah Kalau saudara lihat ada tanggalnya Berarti ini bukan dadak-dadakan Nah, puji Tuhan Baik, kita mulai saja saudara ya Siapkan hati saudara Sebab saya percaya Diiringi dengan doa sekian lama Maka malam ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita Kita memulainya dari Yohanes pasal 11 ayat 14 dan 15 Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lasarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah kita pergi sekarang kepadanya Nah, saudara-saudara Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa Lasarus itu sudah mati Lasarus itu sudah mati Sehingga sebagian dari murid-muridnya berkata Tuhan, ngapain lagi kita datang kepada Lasarus yang sudah mati Ngapain kita ke sana Belum lagi ancaman dari banyak orang Dikatakan beberapa waktu sebelumnya Orang sudah ingin melempar Yesus disitu Makanya murid-muridnya berkata Tuhan, ngapain kita ke sana Sudah mati Sudah tidak ada yang bisa dikerjakan Biasanya kalau sudah sampai kepada titik mati itu Sudah semua orang berkata Selesailah sudah Tidak ada lagi yang bisa diharapkan Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan Tidak ada lagi Sesuatu yang bisa dilakukan Bukan kalau sudah sampai kepada titik kematian itu Tetapi menarik Yesus berkata Marilah kita ke sana Supaya kamu dapat belajar percaya Supaya saya, supaya saudara, supaya semua orang Dapat belajar percaya Apa yang harus dipelajari Kita berkata tadi Kalau sudah mati itu berarti Sampai kepada titik Dimana tidak ada lagi yang bisa dikerjakan Atau katakanlah itu sudah sampai titik kemustahilan Untuk ada sesuatu yang terjadi Di dalamnya Kalau sudah sampai kepada kematian Maka semua orang berkata Sudahlah mustahil Tidak ada yang bisa dilakukan lagi Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya Dari situlah kamu belajar Dari situlah kamu belajar Yesus mengajar Ayo kita datang lagi ke tempatnya Lasarus itu Supaya kamu belajar percaya Apa yang harus dipelajari dari situ Yesus ingin memberitahu Bahwa kemustahilan itu Bukanlah akhir dari segala-galanya Kita melihat di dalam keluaran 14 ayat 21 dan 22 Dikatakan demikian Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir Dan tentara orang Israel Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan Maka malam itu lewat Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain Semalam malaman itu Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Dan semalam malaman itu Tuhan menguapkan air laut Dengan perantaraan angin timur yang keras Membuat laut itu menjadi tanah kering Maka terbelahlah air itu Saudara Bangsa itu sudah di tepi laut Dan menurut yang saya baca Laut itu saudara tidak mudah diseberangi Beberapa penjelasan mengatakan bahwa laut teberau itu Dalamnya 25 meter lebih 25 meter lebih Lalu jarak dari tepi ke tepi Dimana bangsa itu harus menyeberang Itu kira-kira 22 kilometer Sementara rombongan itu adalah 600 ribu orang Artinya saudara Laut itu dibutuhkan terbelah Cukup lebar Cukup lebar Dan berdasarkan penelitian ilmiah Dikatakan bahwa dibutuhkan angin dengan kecepatan 101 kilometer per jam Untuk membelah itu Dan itu dibutuhkan waktu 4 jam Baru dia bisa terkuat Terbentuk jalan Artinya saudara Saya ingin bersama-sama dengan saudara melihat Bahwa menyeberang laut itu Adalah kemustahilan Dan kalau kita berbicara angka-angka itu Sangat mustahil dikerjakan oleh manusia Orang akan lebih banyak penjara Ngapain lagi kita berharap Karena di depan sudah laut Yang dalamnya 28 meter lebih 25 meter lebih Yang lebarnya dari satu titik ke titik Hampir 22 kilometer Bagaimana kita akan lewat disitu Tetapi saudara Karena Allah yang menjanjikan Kepada bangsa itu Kamu harus sampai ke tanah-tanahan Maka kemustahilan itu Dibelah oleh Tuhan Kemustahilan itu Dibelah oleh Tuhan Saya membayangkan Di tengah-tengah angin kencang itu Bangsa ini jalan 100 kilometer Per jam Kecepatan angin itu Tetapi disitu ada tiang awan Yang melindungi bangsa ini Sehingga mereka bisa jalan Menembus kemustahilan itu Yesus berkata Lazarus sudah mati Tidak ada yang bisa dikerjakan Ada semua kemustahilan Yang menghadap Tetapi Tuhan bisa membuat jalan Membelah kemustahilan Membelah sesuatu yang dikatakan Orang tidak mungkin Tidak bisa Dan seterusnya Yesus berkata Kamu harus belajar Terpercaya Bahwa kemustahilan itu Bisa ditembus oleh Tuhan Kemustahilan itu bisa dibuatkan Tuhan jalan Supaya engkau sampai di seberang Supaya engkau sampai di seberang Saudara Ketika Yesus di muka bumi ini Kita pernah mendengar cerita Kita tahu peristiwa Bagaimana Petrus Berjalan di atas air Itu juga kita menjadi bukti Bahwa kemustahilan itu Bukanlah akhir segala-galanya Di tengah-tengah Angin dan gelombang Petrus turun dari perahu Dan dia jalan di atas air Artinya saudara Saya dan saudara Harus bisa percaya Harus berani belajar Percaya Untuk berkata Bahwa sekalipun itu Sebuah hal yang sangat sulit Mustahil Tapi Tuhan bisa membelah Kemustahilan itu Supaya ada jalan buat saya Supaya ada jalan buat saudara Amin Karena Tuhan ingin Saya dan saudara ini Menjadi orang-orang yang Betul-betul percaya Kepada dia Betul-betul percaya Kepadanya Dan hanya Tuhan Yang bisa menolong Saya dan saudara Untuk menjadi Orang-orang Yang betul-betul Dapat percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan iya fasal 3 Ayat 25 Dikatakan begini Tetapi ada Empat orang Kulihan berjalan-jalan Dengan bebas Di tengah-tengah api itu Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu Rupanya Seperti Anak Dewa Saudara Peristiwa ini Ada peristiwa Dimana Anak-anak muda Sadra Nesad Amedmih Atau yang dikenal Dengan nama aslinya Anak-anak aslinya Hanaya Misail Dan Azari Mereka bertahan Sebagai orang-orang muda Yang punya iman Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Dan mereka harus masuk Di dalam dapur amin Dan Raja Nebuchadnezzar Berkata Tiga orang Yang kita masukkan Tetapi kok ada Empat Saudara Dapurnya itu Sudah dipanaskan Demikian Panas Sampai menurut Firman Tuhan Tujuh kali Dipanaskan Sehingga Orang yang dekat Disitu saja Terpanggar Hamus Tiga orang muda Ini dimasukkan Artinya Saudara Ketika orang Yang ngangkatnya Saja Sudah terbakar Orang yang dekat Situ saja Sudah terbakar Apalagi Tiga orang muda Ini yang dimasukkan Di dalamnya Tapi menarik Saudara Di tengah-tengah Ampi Yang menghamuskan Itu Di tengah-tengah Orang berpikir Tidak akan mungkin Ketiga pemuda Ini selamat Tidak akan mungkin Ketiga muda-pemuda Ini bisa keluar Dari dapur itu Disitu Tuhan hadir Disitu Tuhan ada Saudara Kesulitan yang Paling sulit Sekalipun Yang sepertinya Mematikan Yang sepertinya Membuat binasa Yang sepertinya Tidak menghidupkan Pengharapan Lagi Saudara Tuhan Tuhan turun Kedalam Api itu Tuhan turun Kedalam Api itu Dan dia menjadi Pelindung Bagi ketiga Pemuda itu Tuhan Datang Melepaskan Mereka Di dalam Dapur Api itu Dan Kalau kita Belajar Dari Ibrani Empat Ayat Tujuh Ayat Lima Ibrani Empat Ayat Yang Kelima Sebab Imam Besar Yang kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang tidak Dapat Turun Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Tahu Pernama Dan Bisa Merasakan Kesulitan Kesulitan Yang kita Sering Katakan Sulit Sekali Kita Berkata Seperti Saya Ada Di Dalam Dampur Api Tidak Lagi Ada Pengharapan Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dikerjakan Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menolong Tapi Imam Besar Kita Yesus Tahu Pernah Masuk Disitu Artinya Seberat Seberat Apapun Penderitaan Saudara Seberat Apapun Perzoalan Saudara Sesulit Apapun Yang sedang Engkau Gumuli Hari ini Engkau Berkata Saya Seperti Ada Di Dalam Dapur Api Tidak Ada Lagi Pengharapan Tidak Bisa Lagi Melakukan Sesuatu Tidak Ada Yang Bisa Menolong Saya Yesus Pernah Dan Tahu Bagaimana Rasanya Ada Di Dalam Dapur Api Itu Sehingga Dikatakan Di Dalam Surah Ibrani Dia Tahu Dan Dia Bisa Menolong Saudara Dia Bisa Menyelamat Kamu Dia Bisa Melepaskan Inilah Yang Kita Perlu Belajari Hari Hari Kita Perlu Belajar Menjadi Percaya Menjadi Orang-orang Yang Bisa Berkata Bahwa Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Mustahil Bagi Saya Karena Dia Bisa Membuat Jalan Menembus Kemustahilan Itu Dan Dia Bisa Hadir Di Dalam Dapur Api Yang Paling Mematikan Setahapun Kita Sama-sama Punya Yesus Yang Hidup Kita Sama-sama Punya Yesus Yang Luar Biasa Kita Sama-sama Punya Yesus Yang Begitu Dasyat Yang Sering Membedakan Kita Adalah Bisakah Kita Mempercaya Dia Bahwa Dia Mampu Membuat Jalan Di Tengah Kemustahilan Bahwa Dia Bisa Ada Di Tengah Tengah Api Yang Kita Sedang Tanggung Itu Untuk Menyelamatkan Dan Membebaskan Saudara Murid-murid Diajak Oleh Yesus Kamu Harus Belajar Percaya Kamu Harus Belajar Untuk Percaya Kalau Kita Belajar Dari Ketiga Pemuda Ini Saudara Sadra Mesad Abed Neger Dan Daniel Mereka Adalah Pemuda Pemuda Yehuda Yang Dibawa Ke Babel Dibabel Mereka Dididik Dilanti Supaya Menjadi Orang Babel Tapi Mereka Tidak Mau Menjadi Seperti Orang Babel Mereka Bertahan Menjadi Orang Yang Percaya Mulai Dari Hal Paling Sedang Mereka Berkata Kepada Orang Yang Merawat Mereka Kami Jangan Dikasih Makan Makanan Babel Kasih Kami Makanan Hanya Makan Sayur Dan Minum Air Saudara Mereka Dari Mula Dari Muda Dari Hal Yang Paling Sederhana Mereka Percaya Kepada Tuhannya Mereka Tidak Mau Menaciskan Diri Dengan Hal Hal Babel Sehingga Pada Saat Mereka Berhadapan Dengan Dapur Api Mereka Berkata Kepada Nebukad Nezai Raja Kalaupun Allah Yang kami Sempah Sanggup Menolong Kami Dia Akan Menolong Kami Kalaupun Tidak Kami Tidak Akan Pernah Mau Menyembah Patung Itu Ini Orang Orang Yang Dari Mulai Hal Yang Kecil Mulai Dari Muda Belajar Percaya Sudara Menjadi Percaya Itu Bukan Wujud Sudara Tiba Tiba Menjadi Orang Yang Percaya Luar Biasa Tapi Sudara Harus Mulai Dari Mulai Hal Yang Sederhana Pemuda Pemuda Itu Mulai Dari Soal Makanan Zajar Saya Tidak Menyebut Makan Harus Bagaimana Sudara Tapi Saya Ingin Membawa Kita Kita Belajar Percaya Itu Mulai Dari Hal Yang Paling Sederhana Dalam Hidup Kita Mulai Dari Hal Yang Paling Sederhana Dalam Hidup Kita Sampai Kita Bisa Berkata Dengan Kuat Dengan Kokoh Dengan Teguh Kepada Siapa Saja Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Alaku Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Dia Dia Bisa Membelah Kemustahilan Membuat Jalan Bagiku Dan Dia Bisa Ada Di Dalam Dapur Api Untuk Memberikan Penelamatan Dan Pertolongan Bagiku Kita Akan Sampai Kesitu Kalau Kita Mau Belajar Percaya Itulah 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 Yesus Dorong Kepada Murid Murid Kita Belajar Percaya Mulai Dari Hal Yang Paling Sederhana Yang Paling Kecil Dalam Hidup Kita Kita Mulai Dari Hal Hal Kecil Dan Itu Membentuk Kita Menjadi Orang Orang Yang Bisa Berkata Dengan Gagahnya Dengan Kuatnya Bahwa Apapun Juga Yang Terjadi Alaku Bisa Membuat Jalan Di Kemustahilan Alaku Bisa Hadir Di Dalam Kesulitan Yang Paling Sulit Sekalipun Dia Ada Disitu Untuk Membawa Saya Kepada Kebenangan Yang Tuhan Kerjakan Tidak Mudah Tapi Saya Dan Saudara Perlu Berusaha Hari-hari Terlalu Banyak Hal-hal Yang Melemahkan Hari-hari Terlalu Banyak Hal Yang Membuat Kita Tidak Terlalu Tertarik Lagi Untuk Belajar Percaya Terlalu Banyak Hal Yang Membuat Kita Tidak Tertarik Lagi Untuk Mencoba Membangun Percaya Kita Di hadapan Tuhan Tapi Kita Diingatkan Kembali Oleh Tuhan Yohanes 6 Ayat Yang 29 Dikatakan Begini Jawab Yesus Kepada Mereka Inilah Pekerjaan Yang Dikehendaki Allah Yaitu Hendaklah Kamu Percaya Kepada Dia Yang Telah Dikuntus Allah Artinya Saudara Pekerjaan Yang Diinginkan Allah Dari Saya Dari Saudara Adalah Mempercayai Yesus Kita Perlu Membangun Percaya Kita Hari-hari Ini Supaya Saudara Menyenangkan Allah Supaya Saya Menyenangkan Allah Karena Itulah Pekerjaan Yang Diinginkan Oleh Allah Dari Kita Ketika Saya Dan Saudara Boleh Percaya Penuh Kepada Yesus Maka Kita Akan Melihat Jalan Mulai Terbuka Jalan Terbuka Jalan Tuhan Buatkan Melewati Segala Kemustahiran Tuhan Lewatkan Disitu Sudah Lewat Api Yang Yang Begitu Menulitkan Kita Lewat Disitu Sudara Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Apa Ada Ibu Dari Seorang Jemaat Yang Awalnya Dia itu Orang Yang Kuat Dengan Apa itu Ilmunya Dia Pernah Cerita Sama Saya Dia Pernah Berendam Dikali Untuk Punya Kemampuan Dan Kesanggupan Dia Dan Dia Pernah Bicara Bicara Dengan Kami Ketika Dikunjungi Dia Merasa Tidak Takut Siapa Sapa Tidak Takut Apa Apa Dia Merasa Begitu Kuat Dan Hebat Tetapi Seiring Dengan Atu Semakin Lama Semakin Kita Seringat Kepada Ibu Ini Ibu Ini Ternyata Karena Karena Punya Kekuatan Kekuatan Begitu Akhirnya Dia Banyak Sakit Kami Datang Dan Terus Melayani Ibu Ini Melayani Ibu Ini Sampai Sekali Waktu Dia Sudah Terbalik Kami Datang Lalu Kami Berdoa Untuk Ibu Ini Entah Bagaimana Tangan Saya Meremas Ini Kakinya Di Ini Dia Teriak Nah Disitu 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 Ada yang Miker Dia Merasa Mampu Tapi Kami Terus Berdoa Melayani Ibu Ini Sampai Akhirnya Ibu Ini Menyerah Dia Minta Didoakan Lalu Dia Terima Tuhan Dia Dibaktiskan Dan Setelah Semua Diberesi Sudah Tidak Lama Dia Dipanggil Tuhan Rupa-rupanya Ibu Ini Dapat Kemurahan Tuhan Untuk Mengenal Tuhan Dan Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Sebelum Mati Tapi Yang Saya Ingin Beritahu Kepada Saudara Bahwa Yesus Lebih Berkuasa Dia Mungkin Merasa Dia Sanggup Dia Bisa Dan Sebagainya Karena Dia Punya Itu Tadi Dia Cerita Dia Bisa Berendam Beberapa Hari Di Sungai Dapat Wangsik Dapat Kunjungan Dari 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 Tetapi Yesus Mematahkan Segala Kekuatan Itu Sesuatu Yang Mustahil Bisa Ditembus Oleh Tuhan Sesuatu Yang Sulit Bisa Diselesaikan Oleh Tuhan Karena Itu Belajar Percaya Kalau Kita Gentar Dengan Itu Sudah Artis Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Ya Mungkin Sebulan Yang Lalu Ada Orang Baru Datang Suami Istri Lalu Ketika Perjamuan Kudus Ya Sebulan Yang Lalu Saya Layani Perjamuan Kudus Ibu Ini Apa Bermanifestasi Rupanya Dia punya Hal-hal Yang Dulu Apa Punya Ikatan Ikatan Dengan Kegelapan Itu Kelihatan Baik-baik Kelihatan Tidak ada Masalah Ketemu Awal Sejum Tapi Ketika Mulai Ada Di hadir Tuhan Dia Mulai Bermanifestasi Berkelejutan Saya Tidak Tau Minggu Berikutnya Begitulah Saya Lihat Kami Datangi Kami Doakan Dan Dia Seperti Seperti Ada Yang Mau Dikeluarkan Dari Mulut Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Dia Masih Ada Dan Kami Kau Kau Sebagai Orang Percaya Kita Tidak Punya Keyakinan Bahwa Kita Bisa Menang Dengan Hal Hal Itu Habis Kita Kita Perlu Belajar Dan Terus Menjaga Percaya Kita Bahwa Kita Punya Yesus Yang Mampu Menembus Kemustahilan Tadi Yang Bisa Turun Kedalam Api Yang Panas Sekalipun Untuk Membuat Mujizat Dan Pertolongan Pertolongan Bagi Kita Tuhan Itu Ada Dalam Hidup Saudara Dan Dalam Hidup Saya Yang Dibutuhkan Adalah Bagaimana Kita Mulai Percaya Kepada Tuhan Bangun Percayamu Bangun Percayamu Bangun Percayamu Dua bulan Lalu kan Saya cerita Tentang Adik Saya Itu Jangan Sekarang Orang Pasang Ring Itu Mudah Tidak Jadi Pergumulan Kok Buktinya Dia datang Ke rumah Sakit Orang Yang Pake BBCS Itu Antrinya Luar Biasa Pasang Ring Bagaimana Orang Akan Berkata Saya Mau Percaya Bahwa Tuhan Pengbuat Mujizat Di Tengah Tengah Segala Sesuatu Yang Seperti Itu Bagaimana Orang Akan Berkata Yesus Penolongku Kalau Di Semuanya Sepertinya Gampang 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 Saja Kita Tidak Bisa Belagi Kita Akan Sangat Kesulitan Untuk Belajar Percaya Kepada Tuhan Dan Ternyata Tuhan Masih Berkuasa Tuhan Masih Luar Biasa Dan Dia Dia Mengerjakan Mengerjakan Mujizat Yang Luar Biasa Bagi Saudara Dan Saya Saudara Kuasa Itu Bukan Hanya Nyata Bagi Saya Tapi Juga Nyata Bagi Saudara Tinggal Bagaimana Saudara Apakah Saudara Bisa Berkata Tuhan Apapun Yang Sedang Terjadi Kemustahilan Seperti Apa Yang Saya Hadapi Engkau Sanggup Membuat Jalan Di Atas Kemustahilan Itu Engkau Membelah Kemustahilan Itu Sebab Saudara Adalah Pewaris Janji Tuhan Saudara Adalah Pewaris Janji Itu Sehingga Kalau Tuhan Sudah Berjanji Maka Tidak Mungkin Tuhan Tidak Bisa Mengenapinya Bagimu Tidak Mungkin Tuhan Tidak Mampu Mengenapi Janjinya Kepadamu Yang Selalu Menjadi Penghalan Adalah Bisakah Kita Percaya Bahwa Dia Bisa Membuat Jalan Di Tidak Kemustahilan Sekalipun Bisakah Saya Percaya Bahwa Di Tengah Kesulitan Seperti Apapun Tuhan Yesus Sanggup Menyelamatkan Saya Itulah Yang Menjadi Persoalan Kita Sekarang Ini Bagaimana Kita Membangun Percaya Kita Dihadapan Tuhan Kita Belajar Dari Abraham Sudaraya Pada Kejadian 22 Ayat 13 Dan 14 Lalu Abraham Menoleh Dan Melihat Seekor Domba Jantan Di Belakangnya Yang Tanduknya Tersangkut Dalam Belukar Abraham Mengambil Domba Itu Lalu Mengorbankannya Sebagai Koruan Bakaran Pengganti Anaknya Dan Abraham Menamai Tempat Itu Tuhan Menyediakan Sebab Itu Sampai Sekarang Dikatakan Orang Di Atas Gunung Tuhan Akan Disediakan Sudara Abraham Ini Diminta Oleh Tuhan Mengorbankan Isap Anak Yang Dikasihinya Dibawalah Isap Ini Naik Ke Bukit Di Kaki Bukit Sebelum Sampai Ke Atas Isap Tanya Sama Bapak Bapak Disini Sudah Ada Api Sudah Ada Kayu Dimana Anak Domba Untuk Korban Bakaran Itu Apa Jawab Abraham Allah Yang Akan Menyediakan Itu Lalu Jalanlah Mereka Naik Ke Bukit Itu Dan Sampai Di Atas Bukit Kayu Disusun Isap Dinaikkan Di Atas Tumpukan Kayu Itu Dan Abraham Siap Siap Untuk Mengorbankan Isap Dan Ketika Itulah Tuhan Berkata Seperti Yang Kita Tahu Sudah Tuhan Berkata Jangan Apa Apakan Anak Itu Dan Sudara Di Atas Bukit Itu Di Atas Gunung Itu Hanya Ada Abraham Dengan Isap Dan Tuhan Hanya Ada Abraham Isap Dan Tuhan Tetapi Sudara Abraham Berkata Ketika Dia Menoleh Ke Kiri Ke Kanan Ke Belakang Dia Temukan Ada Anak Domba Disitu Dan Dia Berkata Tuhan Menyediakan Tidak Ada Siapa Siapa Masa Ujuk Ada Orang Naik Gembala Ke Atas Bulung Bawa Domba Domba Ini Abraham Untuk Dikorbankan Dada Pas Orang Menggembalakan Domba Ke Atas Bulung Cari Lembah Padang Rumput Yang Hijau Disitu Di Gembala Nah Kalau Di Padang Rumput Banyak Domba Di Atas Bulung Tapi Abraham Sudah Belajar Percaya Dia Berkata Kepada Isap Anak Ya Allah Yang Akan Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Baginya Dan Itu Terjadi Sudah Untuk Orang Yang Percaya Yehova Yireh Tuhan Menyediakan Itu Disebutkan Yehova Yireh Tuhan Yang Menyediakan Sudah Mari Mari Belajar Percaya Lalu Melangkarlah Seperti Abraham Bicaralah Sebagai Orang Yang Percaya Jangan Bicara Sebagai Orang Yang Tidak Percaya Kata Katamu Haruslah Adalah Kata Kata Seorang Yang Percaya Abraham Berkata Kepada Isap Allah Yang Akan Menyediakan Apa Yang Saudara Katakan Ketika Saudara Bangun Pagi Saudara Mulai Ketempat Usaha Saudara Terlalu Banyak Orang Berkata Gini Mudah Mudahan Tuhan Berkati Hari Ini Mudah Mudahan Jaganganku Lakuk Mudah 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 Saya Mengajari Anak Anak Tuhan Kalau Melangkah Ke Pekerjaan Paket Nama Tuhan Paket Nama Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kerja Dan Pekerjaan Itu Ada Anak Tuhan Dia Kerja Di Pasar Saudara Dia Punya Langganan Langganan Dan Serikali Langganan Yang Ini Kabur Hilang Entah Kemana Uang Hilang Sudah Tapi Dia Selalu Setia Beribad Dia Bersyukur Kepada Tuhan Dan Dia Cerita Kepada Tuhan Oh Tuhan Saya Kadang-kadang Bingung Tiba-tiba Ditelepon Orang Yang Ada Di Luar Negeri Mbak Saya Punya Tanggungan Segini Saya Transfer Yang Orang Yang Sudah Enggak Dianggap Tiba-tiba Hilpon Ada Yang Dicatar Ada Yang Dimana Ada Yang Dimana Tuhan Tuhan Sudah Tuhan Tuhan Membuat Jalan Di Tengah Kemustahilan Itu Dia Masih Ada Sama Kalau Itu Dialami Oleh Anak Tuhan Di Sama Dia Juga Bisa Bekerja Untuk Saudara Malam Hari ini Saya Rau Itu Saya Percaya Itu Dan Saudara Saya Yakin Malam Ini Dia Bersama Sama Kita Walaupun Kita Tidak Seperapa Banyak Saudara Tapi Percaya Jangan Ini Membuat Saudara Kecewa Saudara Berhadapan Dengan Tuhan Untuk Persoalan Saudara Bukan Tergantung Kursi Di Sebelah Saudara Yang Kosok Itu Bukan Saudara Punya Yesus Yang Hidup Yesus Yang Sanggup Mengerjakan Mujizan Bagimu Malam Ini Yang Perlu Adalah Percayai Dia Percayai Dia Percayai Dia Dan Itu Masih Akan Berlaku Sampai Selama Lamanya Saudara Ketika Saya Dan Saudara Menjadi Orang Orang Yang Percaya Penuh Kepada Dia Dia Sanggup Membuat Itu Apa Yang Saudara Teruhkan Dan Saudara Sedang Gumui Dia Sanggup Mengalui Kau Dia Sanggup Menelesaikan Tengah Kalau Saudara Punya Waktu Baca Itu Lukas 5 Itu Adalah Pernyataan Dari Sifat Ketika Sudah Semalaman Dia Mencoba Nangget Ikan Di Danau 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 Timur Tengah Itu Satu Satunya Kadang Disebut Danau Galilea Iberias Dan Sebagainya Danau Itu Juga Sudah Semalaman Di Sebelah Sini Sebelah Sini Sebelah Sini Sebelah Sini Tidak Dapat Lalu Setelah Di Pantai Yesus Mengajar Orang Banyak Yesus Bilang Simon Orang Perang Muka Agak Kedalam Kemarkan Jalam Untuk Menangkap Simon Berkata Tuhan Sudah Semalaman Kami Tidak Dapat Satu Ekor Tapi Karena Engkau Yang Menyurut Karena Engkau Yang Menyurut Aku Akan Kebat Dan Jalan Dan Dia Menarik Banyak Ikan Dan Selalu Jadi Pertanyaan Saya Ketika Membaca Firman Tuhan Kemana Itu Ikan Sepanjang Malam Kok Engdak Dapat Satu Apas Apas Kalau Kita Mancing Kan Dapat Satu Engdak Dapat Pati Dapat Ikan Kecil Lunjar Lumayan Semalaman Menunggu Lunjar Siji Tidak 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 Siapa Siapa Yang Membuat Simon Sudah Putus Asa Simon Berkata Tuhan Tidak Ada Gunanya Semua Sudah Kami Kerjakan Kami Tidak Dapat Apa Apa Nih Tapi Yesus Berkata Sekali Ini Temparkan Lagi Jalan Dan Jalan Itu Penuh Dengan Ikan Batang Sampai Pro Yesus Masih Ada Untuk Saudara Dan Sampai Dia Masih Bisa Membuat Sesuatu Yang Mustahil Itu Menjadi Ada Kemenangan Di Dalamnya Membuat Dapur Api Menjadi Satu Sukacita Besar Karena Dia Ada Disitu Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Dia Ada Disitu Untuk Menuntaskan Segala Hal Yang Menyulitkan Dia Ada Bersama Dengan Engkau Untuk Selesaikan Semuanya Tapi Bisakah Engkau Seperti Simon Berkata Karena Engkau Yang Mengatakan Guru Akulah Kukan Sudah Ada Waktu Cari Ayat Dimana Yesus Berkata Kepada Simon Simon Pergilah Memancing Ikan Di Mulut Ikan Yang Pertama Kau Tantap Buka Mulut Dan Kau Akan Temukan Disitu Uang Ada Ayat Tunggu Nanti Cari Di Rumah Ayat Kapan Kapan Ikan Mulut Duit Logang Ya kan Kapan Kapan Ada Ikan Ada Wap Tapi Itu Terjadi Itu Tuhan Buat Itu Tuhan Kerjakan Apakah Masih Kurang Sudara Untuk Membuat Sudara Percaya Bahwa Dia Menyelesaikan Banyak Dia Mengatasi Segala Kemustahilan Mum Mami Karena Dia Sudah Janji Maka Bangsa Itu Harus Menyebrang Karena Sudara Sudah Menjadi Pewaris Janji Tuhan Sudara Pewaris Janji Apa Bukan Sudara Ahli Waris Janji Yes Or No Kalau Sudara Pewaris Janji Maka Yesus Akan Membuat Jalan Di Atas Kemustahilan Yang Engkau Sodorkan Itu Supaya Janji Itu Jadi Milik Supaya Janji Itu Menjadi Kepunyaan Supaya Janji Itu Engkau Alami Jadi Belajar Percaya Yesus Berkata Kepada Murid Murid Syukurlah Aku Tidak Ada Disitu Karena Dengan Demikian Kamu Dapat Belajar Percaya Ketika Yesus Sampai Di Kuburan Lazarus Dia Berkata Geser Batunya Semua Orang Teriak Tuhan Sudah Kau Kusuk Ngapain Dibuka Yesus Bila Bukankah Sudah Kukadangan Kalau Engkau Percaya Engkau Akan Lihat Kemulian Allah Lazarus Keluar Dalam Kematian Sudah Sesuatu Yang Mustahil Itu Engkau Akan Keluar Dari Situ Sebagai Pemenang Seperti Lazarus Dibangkitkan Dia Keluar Dari Segala Kemustahilan Hampir Dan Menjadi Kemuliaan Bagi Tuhan Siap Siap Sudah Akan Menjadi Seperti Lazarus Bangkit Muncul Dari Kemustahilan Itu Dan Banyak Orang Akan Heran Melihat Sudah Banyak Orang Akan Berkejut Melihat Sudah Tapi Itu Bagaimana Sudah Apakah Sudah Bisa Percaya Menjadi Orang Yang Percaya Atau Tidak Dia Ada Bersama Sama Kita Malam Ini Dan Dia Siap Memberikan Yang Terbaik Bagi Sudah Mari Belajar Percaya Dan Kita Akan Melihat Mujizah Tuhan Mari Kita Berdiri Sama Sama Kita Datang Di Dalam Doa Kita Dia Masih Ada Dia Sanggup Dia Bisa Melakukan Apa Saja Dia Bisa Sama Bisa Sama 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 Sama